Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahilladzi atana bilwahi diatibi fadli robina Walhamdulillahissalatu wassalam Alaika wal'ali ayah khairul anam Rabbum Karim Wa'antadu khulqin azim Fashwa'lana Fashwa'lana Undal Karim Ya ayuhal gawthu salamullah Alaika robini biiznillah Wa'antur ilayah sayyidi binadroh Musilatillilhadratil aliyah Amma ba'du Khadratal Mekarumin Para alim ulama Yang saya to'atih dan saya muliakan Khadirin wal'hadirat Beserta pengajian rutin yang kebetulan pada hari ini Kita melaksanakan pengajian di akhir Ramadan Yang saya muliakan Untuk memanfaatkan waktu Saya makmum di belakang khadirin wal'hadirat Semoga pertemuan Di penghujung Ramadan Dan menjelang buka bersama di hari yang ke-25 ini Benar-benar Diritui oleh Allah SWT Dan kita Diberi oleh Allah SWT Diberi kemenangan Di hari kemenangan nanti Hadirin yang saya muliakan Pada kesempatan ini Salah satu penyebab Kita tidak mendapatkan hari kemenangan Di Aidil Fitri Kembali pada Fitro Karena kita melupakan kedua orang tua Walaupun sujud kita Ruku kita Solat kita Setiap malam seribu rokaat Tapi kalau kita melupakan Orang tua Yang telah membesarkan kita Ibu yang telah melahirkan kita Tidak ada hari kemenangan Bagi kita yang demikian itu Ya Alhamdulillah Diawali doa bersama Kita tujukan khususnya Kedua orang tua kita Ahli kubur kita Semoga ini menjadi modal Untuk perjalanan mencapai hari kemenangan Di malam Fitro Nanti Hadirin yang saya muliakan Siapakah yang mendapatkan Siapakah yang mendapatkan Aidil Fitri Siapakah yang mendapatkan Hari kemenangan itu Ternyata Tidak semua orang mendapatkan Orang yang mendapatkan itu Tentu orang yang baik Orang baik Itu disebut Mukhsinin Dalam da'wah Inna allaha Yukhibbul mukhsinin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai Orang-orang yang baik Lah orang-orang yang baik Itu siapa Yang mendapatkan Karunia Karena dicintai Sebab dicintai Allah Maka dia mendapatkan Karunia Ampunannya Mendapatkan Karunia Kasih sayangnya Bahkan mendapatkan Karunia Laylatul Qadar Bahkan mendapatkan Karunia Kembali pada Fitri Bahkan ujungnya Husnul Khotimah Siapakah itu Karena Wallahu Yukhibbul mukhsinin Dan Allah Mencintai Orang-orang yang baik Di dalam Tubuh Kita Ini ada Tiga Kekuatan Nah Kekuatan ini Harus kita Berdayakan Kita Maksimalkan Kalau Tiga-tiganya Itu Berjalan Bersama-sama Orang Itulah Yang disebut Mukhsinin Baik Tapi Kalau Salah satu Tidak ada Hanya dua Dari tiga Yang ada di dalam Diri kita ini Kita masih Tergolong Munafek Ya Jangan-jangan Puasa kita ini Sampai hari ini Tergolong Munafek Ya Semoga Dilindungi oleh Allah Subhanahu Ini harus diberdayakan Kuduti Sungguh-sungguh Jadi perjuangan yang ada di dalam tubuh manusia Mujjahada itu Kuduti telu Telu-telunya itu Kuduti bareng Dilaksanakan Istilah umum Umum Itu disebut Mujjahada Bersungguh-sungguh Bermujjahada itu Dilakukan oleh Tiga unsur Itu ada di dalam Diri kita Satu secara umum Mujjahada Nyalesan Kalau lesannya Mengatakan Allahumma Ya Wahidu Ya Akad Ya Wajidu Ya Jawad Dan seterusnya Kalau lesannya Mengucap La Ilaha Ilallah Kalau lesannya Mengucap Astaghfirullah Al-Azim Atau kalau kita Mengucap Nidak Ya Sayyidi Ya Rasulullah Itu sudah benar Zikir-zikir Itu benar Tapi hati kita Bagaimana Hati ini Kalau lesan Mengucap La Ilaha Ilallah Tentu hatinya Harus Nol Tidak Ada Siapa Siapa Yang dijaga Nah Ya Gosti Allah Karena Ilallah Itu namanya Mujjahada Batin Mujjahada Yang dilakukan Oleh hati Ini Harus Dilaksanakan Kalau Lesan Kita Mengucap Astaghfirullah Al-Azim Lah perjuangan Rohani Hati Harus Merasa Dosa Kita Astaghfirullah Al-Azim Berpuluh-puluh Ribut Tapi Merasa Baik Hati-hati Bahaya Karena Lahir Dan Batin Harus Sama Kalau Tidak Sama Namanya Bohong Kita Sering Bohong Solat Kita Allahu Akbar Nah Kalau Lesan Mengucap Allahu Akbar Hati Harus Kecil Hati Harus Tidak Ada Yang Ada Allah Yang Agung Allah Itu Perbuatan Batin Ketika Kita Sujud Subh'ana Robiyal A'la Wabihamdi Kemana Hati Kita Tentu Hati Kita Merasa Rendah Merasa Tiada Apa-apa Karena Yang Suci Hanya Allah Ketika Sujud Merasa Rendah Merasa Kotor Merasa Rendah Karena Yang Luhur Hanya Allah Sudah Demikian Kita Jangan Terlena Dengan Banyaknya Ibadah Jangan Jangan Hatinya Minggu Jangan Jangan Hatinya Tidak Singkron Mengelahiri Itu Kekuatan Yang Ada Di Dalam Tubuh Di Dalam Manusia Lesannya Hatinya Batinnya Atau Sepunti Hadirin Hadirin Kekuatan Yang Ketiga Itu Adalah Perbuatan Kalau Lesannya Sudah Mengucap Doa Doa Dalam Sholat Hatinya Tunduk Kepada Tentu Perbuatannya 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 Tertegah Dari Perbuatan Kecil Dan Mungkar Sudahkah Perbuatan Itu Kita Perjuangkan Apa Hanya Lesannya Saja Yang Kita Zikir Hatinya Tidak Pernah Perbuatannya Lebih Jauh Daripada Yang Diingat Itu Wallahul Wallahul Yuhibbul Muhsinin Ingat Allah Mencintai Orang-orang Yang Baik Jadi Ada Tiga Kekuatan Yang Ada Di Dalam Diri Kita Kalau Bajunya Berpakaian Resik Hatinya Yuk Itu Resik Kalau Tubuhnya Tidak Ingin Kena Najis Hatinya Lebih Lebih Jangan Sampai Kena Najis Kalau Hatinya Sudah Bersih Pakaian Lahirnya Sudah Bersih Perbuatannya Pun Kudu Bersih Tidak Ada Najis Sedangkan Perbuatan Kita Ucapan Kita Sering Menyakitkan Orang Lain Tangan Dan Kaki Kita Membuat Orang Menderita Bagaimana Kita Bisa Menang Terhadap Diri Kita Kulau Panjir Ngani Tidak Tau Menang Kalah Terus Muhsin Seperti Bahkan Dalam Ayat Al-Quran Siapa Seorang Yang Baik Itu Itu Petunjuk Allah Orang Yang Baik Itu Ketika Mau Marah Ketika Disakiti Ketika Dipancing Pancing Kemarahan Oleh Orang Lain Dia Mampu Menahan Marah Walaupun Hati Ini Sakit Tetap Tidak Dikeluarkan Marah Dalam Bahasa Jowo Ngempet Ngempet Mu Itu Mujahadah Mujahadah Batin Mau Marah Tidak Ngempet Mau Membalas Tidak Itu Termasuk Mujahadah Hanya Perbuatan Praktek Perbuatan Dan Praktek Batin Tidak Hanya Ucapan Sudah Demikian Kita Apakah Masih Bagaimana Hadirin Terus Wal Afina Aninas Orang Orang Baik Itu Mau Memaafkan Terhadap Sesama Manusia Hatinya Tidak Ada Kotor Kalau Kita Membenci Orang Lain Dosa Ini Nempel Dosa Orang Lain Nempel Disini Kalau Ada Dendam Ada Marah Mendang Orang Dibuang Itu Nempel Hadirin Di Bulan Ramadan Akhir Akhir Ini Kita Umat Manusia Umat Islam Berbondong Bondong Mencari Hari Kemenangan Tadi Malam Malam 25 Berbondong Bondong Mencari Laylatul Khodar Tinggal Lima Hari Hari Ini Mari Kita Sungguh Sungguh Ucapan Hati Perbuatan Harus Dimanfaatkan Mujahadahnya Perbuatan Buang Malas Buang Rasa Jenuh Kudu Dibuang Paksakan Diri Kita Paksakan Jasad Kita Untuk Tunduk Beribadah Itu Adalah Perjuangan Lahirnya Perbuatan Harus Dilaksanakan Dengan Sungguh Sungguh Hadirin Yang saya Meliakan Kurang Lima Hari Sangking Walasi Gusti Allah Satu Bulan Dalam Dua Belas Bulan Yaitu Ramadan Diperuntukkan Bagi Manusia Diperuntukkan Bagi Kita Ini Kurang Lima Hari Sudahkah Kita Pernah Merasa Dosa Di Hadap Sudahkah Kita Merasa Dolim Di Hadap Tentunya Bulan Rohmat Ini Membuat Manusia Sadar Berapa Kali Kita Menangisi Dosa Ini Sudah 25 Hari Loh Ramadan Sudah Pernahkah Berlinangan Air Mata Kita Di Hadapan Allah Yang Maha Pemberi Kalau Belum Paksa Tiga Tiganya Resan Hati Dan Perbuatan Harus Sama Wallahu Yuhhib Bul Muhsinin Dan Allah Mencintai Orang Orang Yang Baik Kalau Kita Perhatikan Hadirin Kalau Kita Koreksi Adakah Yang Baik Di gedung Ini Orang Baik Kalau Bicara Tidak Bohong Kita Bicara Kepada Allah Ini Wajah Tuh Wajah Ya Sungguh Kuhadapkan Diriku Padamu Ya Allah Kuhadapkan Wajahmu Kepadamu Solat Solat Traweh Solat Di Berbanyak Tapi Bohong Hadirin Hati Tidak Pernah Menghadap Allahu Akbar Lesan Betul Hati Tidak Benar Hati Tidak Pernah Merasa Kecil Di Hadapan Allah Mesti Menangis Kalau Kita Merasa Kecil Di Romadhon Ada Doa Ashadu Ala Ilaha Ilallah Astagfirullah Astagfirullah Ternyata Hanya Ucapan Belakang Omong Itu Astagfirullah Tapi Batin Tidak Merasa Dosa Kalau Begitu Ternyata Diri Kita Masih Belum Baik Mungkin Nanti Di Malam Kemenangan Di Hari Kemenangan Saya Pribadi Tidak Akan Pernah Menang Kulopi Amba Tidak Pernah Menang Bertahun Tahun Tidak Pernah Menang Karena Kami Masih Bohong Kepadanya Siapa Yang Menang Disini Pulang Romadhon Takbiran Bangga Kita Seakan Akan Idil Fitri Ada Di Dada Kita Seakan Akan Kita Menang Di Dalamnya Kita Tidak Tau Musuh Yang Kita Hadapi Kita Tidak Pernah Tau Siapa Yang Harus Saya Kalahkan Ternyata Ternyata Penipu Penipu Di Akhir Zaman Bergeduk Ibadah Dengan Tekun Bergeduk Dengan Pengajian Tapi Penipu Tuhan Hadirin Dengan Bangganya Seakan-akan Surga Sudah Dihadapannya Karena Menang Tapi Jujur Di Pengajian Ini Siapakah Yang Menang Kalau Kita Lihat Tiga Ucapan Hati Dan Perbuatan Ini Harus Sama Kalau Lahir Sujud Ucapannya Mengatakan Subhana Robial A'lah Hati Kita Gimana Masih Ada Perasaan Baik Perasaan Luhur Padahal Kita Ikrar Hanya Allah Yang Maha Luhur Subhana Robial A'lah Yang Maha Luhur Tapi Kita Bagaimana Ya Sudahlah Nasib Kita Cita-citanya Ketemu Allah Dengan Ridonya Tapi Kenyataannya Seperti Ini Ridonya Allah Itu Mahal Hadirin Mahal Kesalahan Satu Ditebus Tangisan 200 Tahun Itu Nabi Adam Kesalahan Satu Ditebus 200 Tahun Untuk Dapat Ridonya Allah Sedangkan Dosa Kita Berlarut Larut Tiada Henti Belum Dosa Hati Kita Perbuatan Kita Dosa Lesan Kita Hanya Sedikit Saja Seakan-akan Surga Ada Di Dada Kita Jangan Terribu Dengan Penipu Ulung Yang Ada Di Dalam Dada Kita Belum Kita Terhadap Orang Tua Dengan Orang Tuanya Pengganjal Ridonya Allah Dia Orang Tua Ibumu Mana Anak Anak Mungkin Sudah Membujur Kaku Di Pemakaman Ayahmu Mana Yang Dulu Menggendong Kamu Mungkin Menjeret Di Alam Barzah Butuh Pertolongan Kamu Lupa Surga Tertutup Bagimu Walaupun Sujudmu Tiap Hari Tiap Malam Beribu Ribu Kali Sujud Saya Sudah Berbakti Kepada Ibu Bapak Saya Apa Buktinya Ibu Bapak Saya Saya Cukupi Begitu Belum Tentu Dalam Suatu Kisah Suatu Saat Ada Sohabat Datang Kepada Rasul Allah Sallallahu Wali Wasallam Beliau Mengatakan Ya Rasul Allah Ada Apa Sohabat Saya Melaporkan Pada Paduka Ingatkan Ayah Saya Ingatkan Bapak Saya Ada Apa Bapak Sering Mencuri Hartaku Bapak Bapakku Sering Sembunyi Sembunyi Mengambil Harta Kekayaanku Apa Benar Iya Akhirnya Sudah Sudah Tua Sudah Papa Dia Hanya Memegang Tongkat Sambil Berjalan Terpinjang Pinjang Tertatih Tati Dipandanglah Wajah Orang tua Itu Oleh Rasul Si orang tua Menangis Tidak Kuat Memandang Dengan Rasul Yang Menerpa Matanya Pandangan Sejuk Itu Membuat Si orang tua Menangis Terkulai Di hadapan Rasul Dengan Lemah Lembut Ganjem Nabi Mengatakan Wahai Bapak Apakah Benar Engkau Mengambil Harta Anakmu Secara Sembunyi Sembunyi Apakah Benar Engkau Mencuri Harta Anakmu Secara Sembunyi Sembunyi Kesempatan Orang tua Itu Matur Di hadapan Rasulullah Yang Agung Yang Diagungkan Oleh Allah Dan Disucikan Oleh Allah Ya Rasul Bukan Begitu Aku Ini Lemah Ya Rasul Aku Ini Papa Ya Rasul Sudah Tidak Mampu Untuk Bekerja Lagi Aku Ya Rasul Dulu Ketika Aku Masih Kuat Anakku Masih Lemah Aku Bekerja Sengsara Ya Rasul Tiap Hari Aku Bekerja Kepanasan Peluh Mengalir Tumpah Di Tanah Semuanya Itu Kuperuntukkan Untuk Anakku Ketika Aku Sakit Tetap Berangkat Bekerja Karena Aku Takut Anakku Kelabaran Ya Rasul Bahkan Kadang Kala Aku Dapat Hasil Sedikit Aku Tidak Pernah Makan Itu Hasil Sedikit Itu Saya Pilih Aku Yang Lapar Asal Anakku Yang Kenyang Ya Rasul Tapi Aku Sekarang Lemah Ya Rasul Allah Sudah Tidak Ada Pekerjaan Lagi Tidak Bisa Bekerja Anakku Mulai Menyembunyikan Harta Kekayaannya Anakku Sudah Kaya Anakku Sudah Kuat Sedangkan Aku Lemah Aku Tidak Bekerja Sehingga Aku Papa Dan Miskin Tapi Sayang Anakku Semuanya Disembunyikan Dari Saya Andekan Hari ini Aku Kuat Ya Rasul Allah Aku Tetap Bekerja Tetap Akanku Berikan Kepada Anakku Walaupun Anakku Sudah Kuat Hadirin Hadirin Itulah Ayahmu Itulah Ibumu Tidak Ingin Melihat Anaknya Menderita Dia Memilih Miskin Memilih Lapar Demi Anaknya Ya Rasulullah Dulu Saya Menyiapkan Makanan Untuk Anak-anakku Walaupun Aku Tidak Makan Ada Sedikit Makanan Ku Persiapkan Untuk Anak-anakku Tapi Sekarang Aku Papa Aku Miskin Anakku Hanya Mempersiapkan Makanan Untuk Dirinya Untuk Istrinya Untuk Anak-anaknya Aku Diterlantarkan Ya Rasulullah Tidak Tahan Sang Rasul Yang Kasih Sayang Meneteskan Air Mata Di Pipi Yang Ganteng Itu Akhirnya Rasul Memutuskan Wahai Situa Ambil Semua Harta Anak-anakmu Itu Milikmu Wahai Sokhabat Anta Wa Maluka Li Abika Al-Hadis Wahai Sokhabat Dirimu Hartamu Itu Untuk Orang Tuamu Untuk Ibumu Hadirin Begitulah Kita Kalah Tidak Kan Pernah Menang Selakinya Ibu Kita Terlantarkan Bapak Kita Terlantarkan Hadirin Mumpung Ada Kesempatan Datanglah Kepada Ayah Mumpung Ada Kesempatan Mungkin Ayah Kita Sedang Sakit Mungkin Ibu Kita Sudah Tua Sudah Tidak Bisa Berkata Yang Baik Tidak Bisa Bekerja Dengan Bagus Datanglah Nanti Hadirin Anak-anakku Temui Orang Tuamu Cium Orang Tuamu Dikan Yang Terbaik Untuk Orang Tuamu Mungkin Kamu Tidak Akan Pernah Ketemu Lagi Karena Tinggal Menunggu Waktu Yang Punya Orang Tua Jauh Ocok Nanti Alasan Atoh Hadirin Hadirin Menang Kita Kalau Alasan Orang Tua Saya Jauh Tidak Bisa Datang Kesempatan Mungkin Ibumu Bapak Tidak Lama Kan Membujur Kaku Kamu Tidak 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 Lihat Yang Jauh Upaya Kan Datang Bersimpuh Lihat Pakaian Ayahmu Lihat Pakaian Ibumu Istri Kita Kita Belikan Pakaian Yang Mewah Ratusan Ribu Anak Anak Kita Kita Belikan Pakaian Pakaian Mewah Kita Belikan Sepatu Ibumu Pakaian Tahun Kemarin Dipakai Ayahmu Tidak Beli Pakaian Tersenyum Melihat Anak-anaknya Ganteng Ibumu Pakaian Masih Tambalan Mungkin Tambalan Jahitan Masih Sempat Tersenyum Melihat Anaknya Naik Mobil Mewah Dengan Istrinya Yang Cantik Dengan Suaminya Yang Ganteng Tapi Ibumu Pakaian Bahkan Lusuh Dipakai Di Idul Fitri Nanti Gimana Kita Akan Bisa Menang Ridhonya Allah Hadirin Hadirat Ya Terserah Perbuatan Harus Kita Perangi Sungguh-sungguh Ini Mujadahnya Perbuatan Tidak Boleh Seperti Itu Kalian Hadirin Panjeng Enak Masih Ada Ibu Enak Masih Ada Bapak Yang Keduanya Sudah Membujur Kaku Hanya Kenangan Hanya Kenangan Membalas Belum Memuliakan Belum Membuat Ibu kita Tersenyum Belum Tapi Sudah Terlanjur Dipanggil Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Sudahlah Di Penghujung Romantun Di Penghujung Malam 25 Mau Masuk Ke 26 Ini Mari Kita Berdoa Untuk Ibu Bapak Kita Untuk Keluarga Kita Ojo Areb Areb Melebus Warga Selaginya Yang Satu Ini Kita Siasiakan Jangan Mengharap Ridhonya Allah Kalau Orang Tua Kita Kita Masih Siasiakan Yang Melahirkan Kita Tidak Pernah Kita Muliakan Orang Lain Telah Kita Muliakan Kita Memberikan Orang Lain Yang Baik Tapi Ibu Bapak Kita Tidak Hentikan Perbuatan Itu Hentikan Surga Terbutuk Bagi Kita Hadirin Ya Sudahlah Kesempatan Di ujung Ini Kita Menangis Penuh Dosa Toba Di hadapan Allah Pasti Diterima Pasti Allah Akan Mengangkat Kita Mari Hadirin Dengan Sungguh Sungguh Al-Fatiha Kita Tasafuan Dengan Penuh Kerendahan Tasafuan Dengan Penuh Dosa Di hadapan Allah Kita Lagu Di Suri Hari Ini Yang Tak Apal Nidak Ya Sayyidi Rasul Mari Hadirin Renungkan Rendahkan Diri Kita Katakan Kepada Allah Ampunilah Ibuku Ampunilah Ayahku Ya Shafi'al Rendahkan Hadirin Khulqi Sola Tuhan Tuhan Salam Alaykah Alaykah Rol khul biha biya Allah Allah Wah Asla Oh 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 Adri Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.